Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Baik, pada kesempatan kali ini, saya sangat tertarik untuk membahas sebuah buku lagi yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Anda lihat di sini. Nah, buku ini dikarang oleh salah seorang pakar seni berhubungan dengan manusia di dunia, di mana buku ini diterbitkan pada tahun 1936. Jadi buku ini berumur hampir 80 tahun di dunia ini. Buku ini sudah mengalami cetakan jutaan eksemplar, dan sudah dipasarkan di lebih dari 40 negara di dunia, dan sudah sangat sukses dan sangat berhasil. Inti Sari pada cover belakang buku ini, dia membahas tentang ada 10 poin yang sangat penting. Yang pertama, mengeluarkan Anda dari kebiasaan mental buruk, memberikan Anda gagasan baru, visi baru, dan ambisi baru. Yang kedua, membuat Anda mudah dan cepat berkawan. Yang ketiga, meningkatkan popularitas Anda. Yang keempat, memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda. Yang kelima, meningkatkan pengaruh, prestis, bagaimana Anda itu bisa menyelesaikan segala sesuatu. Yang keenam, memungkinkan Anda memperoleh klien dan pelanggan baru. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan Anda dalam memperoleh penghasilan yang lebih besar. Yang kedelapan, menjadikan Anda wira niaga, manager, dan eksekutif yang lebih baik. Yang kesembilan, menjadikan Anda pembicara yang lebih baik, dan menyenangkan, dan disukai orang. Dan yang kesembilan, membanggikan antusiasme di antara rekan bisnis. Nah, saya disini akan belajar meringkas apa yang Anda bisa pelajari dari buku ini. Yang pertama, teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Kalau Anda tidak tahu teknik dasar bagaimana cara berhubungan dengan manusia, Anda sendiri disini tidak akan paham bagaimana manusia itu bisa sukses. Di sini ada tiga jenis prinsip yang harus Anda ketahui. Prinsip yang pertama adalah, jangan pernah mengkritik, jangan pernah mencercah, atau mengeluh. Nah, disini saya coba mengambil satu contoh, yaitu bahwa Theodore Roosevelt itu pernah suatu hari mengkritik Presiden Tuff. Di situ, di mana Presiden Roosevelt sendiri pernah suatu hari setelah berburu singa di Afrika, dia pulang mengkritik Tuff. Tuff memang tidak sedih, tapi dia memendam dalam hati kritikan dari Presiden Roosevelt. Alhasil Tuff kalah, tetapi hubungan mereka akhirnya menjadi rusak karena sebuah kritikan. Memang seringkali kita tidak bisa pungkiri, kita seringkali karena budaya timur, kita itu seringkali suka mengkritik. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa mengkritik itu sesuatu yang direct. Lebih-lebih kalau kita lahir dari budaya yang keras, kita juga lahir dari suku-suku yang terbiasa ngomong spontan. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa tidak setiap orang itu bisa menerima kritikan dengan langsung dan to the point. Ada sebagian besar orang, mereka menganggap kritikan itu sebagai bahan untuk kemajuan. Tidak salah, tetapi kita tahu bahwa kritikan itu ada dua jenis, kritikan secara langsung maupun kritikan yang kita harus bangun secara pelahan demi pelahan. Nah, kritikan yang dibangun secara pelahan demi pelahan, itu memang saya percaya itu bisa jauh lebih baik diterima pada orang lain. Karena pada prinsipnya tidak ada manusia yang suka dikritik. Meskipun kritikan itu tujuannya untuk membangun. Ya, saya lebih suka dengan kata-kata membangun, bukan dengan kata-kata kritikan. Saya kira kalau kata-kata membangun itu lebih bisa diterima, dan tujuannya itu pasti, yaitu apa? Demi masa depan yang lebih baik. Nah, prinsip yang kedua yaitu berikan penghargaan yang jujur dan lulus. Saya percaya manusia itu punya 8 jenis kebutuhan. Kebutuhan yang pertama yaitu kesehatan, makanan, tidur, barang yang bisa dibeli dengan uang, kehidupan di alam baka menurut Dale Carnegie, kepuasan seksual menurut Dale Carnegie, kesejahteraan anak-anak, dan yang terakhir yaitu menjadi orang penting. Nah, menurut Dale Carnegie menjadi orang penting itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau kita mau pakai contoh di buku tersebut, Anda mungkin masih agak bingung bagaimana Dale Carnegie memberikan penghargaan kepada setiap orang. Tetapi, kalau kita mau analogikan dengan contoh sekarang, seperti contohnya Facebook, ya, kalau Anda update status, yang like itu contohnya banyak banget, itu membuat diri Anda merasa dihargai. Nah, itu salah satu contoh adalah, bahwa manusia itu sangat suka sekali dihargai. Ya, contoh, kalau Anda misalkan juara, Anda mendapatkan sebuah medali, itulah manusia suka menjadi orang penting. Makanya, berikan penghargaan yang tulus, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. prinsip dalam teknik menangani manusia. Dan yang ketiga adalah, bangkitkan minat pada diri orang lain. Jadi, bangkitkan minat pada diri orang lain. Jadi, contohnya begini, kalau Anda ingin mendapatkan follower, Anda ingin mendapatkan pengikut, salah satu contoh adalah, apakah Anda hari ini bisa melihat dari sudut pandang dia? Yaitu, sudut pandang dia itu adalah apa? Yaitu, bagaimana kita bisa memiliki kebutuhannya. Contoh, dia butuhnya apa? Kita bisa berikan solusinya. Dia butuh apa? Kita bisa berikan solusinya. Maka saya percaya, kalau Anda bisa memberikan solusi atas kebutuhan orang lain, maka Anda akan memiliki pengikut. Nah, ketika Anda sudah memiliki pengikut, saya percaya, di prinsip ketiga ini, Anda bisa membangkitkan minat pada diri orang lain. Nah, itu teknik-teknik dasar di bab-bab awal, yaitu di buku, bagaimana mencari kawan dan memori orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah, enam cara membuat orang lain segera menyukai Anda. Nah, di sini ada enam prinsip juga, bagaimana membuat orang lain segera menyukai Anda. Yang pertama, prinsip pertama, jadilah sungguh-sungguh berminat terhadap orang lain. Kalau Anda hari ini, ingin mempunyai teman yang tulus, dan bagaimana Anda bisa mempengaruhi dia, pastikan Anda banyak mendengar, bukan banyak berbicara. Anda banyak mendengar apa yang dia butuhkan. Dengan Anda lebih banyak mendengar, saya yakin sekali, bahwa Anda akan sangat mengerti apa yang dia butuhkan. Nah, yang kedua, tersenyumlah. Banyak orang menganggap ini kekuatan yang remeh. Anda lihat pemimpin besar di seluruh dunia, mereka pasti murah senyum. Orang yang murah senyum, adalah orang yang mudah diterima oleh orang lain. Karena senyum adalah bahasa yang universal. Anda boleh berbeda agama, Anda boleh berbeda suku, Anda boleh tidak mengerti bahasa asing, tapi Anda cuma mengerti satu bahasa universal, yaitu smile, senyum. Ketika orang sudah tersenyum sama Anda, Anda tahu, orang itu sedang ramah dan menyambut Anda. Nah, yang ketiga adalah prinsip ketiga, mengingat nama seseorang adalah hal yang mengesankan, dan paling penting bagi orang itu dalam bahasa apapun. Saya percaya adalah, kalau seandainya hari ini Anda bisa memanggil nama seseorang, dan Anda memanggil dan mengingat namanya, saya percaya itu akan jauh lebih luar biasa, dan dia merasa dihargai. Karena apa? Ih, nama saya masih diingat. Terlebih-lebih, kalau Anda hari ini pernah bertemu dengan teman lama, yang mana teman lama tersebut, Anda sudah jarang bertemu dan jarang kontak. Ya, tetapi Anda tetap bisa memanggil namanya, Anda jangan seperti, aduh nama kamu siapa ya? Aku kok lupa ya? Memang orang tidak tersinggung, tapi jauh lebih menyenangkan, ya, kalau seandainya Anda bisa memanggil namanya. Terlebih-lebih, kalau Anda hari ini, Anda bisa langsung menyebut nama seseorang, ya, padahal Anda belum kenal dengan dia. Apa kabar dengan Ibu? Ya yuk contohnya, ya. Padahal, loh, bagaimana Anda bisa tahu nama saya? Waduh, Anda kan orang luar biasa, Anda kan orang terkenal, semua orang tahu nama Anda. Nah, itu sesuatu yang menyenangkan orang lain. Nah, Andres menguasai seni ini. Yang keempat adalah, jadilah pendengar yang baik. Ya, yang tadi sudah saya paparkan, karena Tuhan menciptakan kita itu dengan dua telinga dan satu mulut. Artinya, kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Banyak orang itu tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, kalau dia terlalu banyak berbicara. Dorong orang lain untuk berbicara tentang diri mereka. Nah, prinsip yang kelima, bicarakan minat-minat orang lain, apa yang orang inginkan. Dan yang keenam, buat orang lain merasa penting, dan lakukan itu dengan tulus. Jadi prinsipnya, bagaimana Anda bisa membuat orang lain langsung segera menyukai Anda, yaitu bagaimana pastikan Anda mengenal enam prinsip ini. Dan yang terakhir, di bagian bab terakhir, dipaparkan tentang bagaimana memikat orang lain untuk mengikuti cara berbicara Anda. Bagaimana bisa mempengaruhi orang lain untuk segera menjadi pengikut Anda. Di sini, secara prinsip ada 12 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu, satu-satunya cara memperoleh manfaat paling banyak dari perdebatan adalah menghindari perdebatan itu sendiri. Saya adalah orang yang paling tidak suka berdebat. Karena bagi saya, perdebatan itu mungkin bisa memenangkan sebuah, boleh mencari menang dan kalah, tetapi akhirnya Anda lebih banyak satu musuh. Anda mungkin bisa memenangkan perdebatan, tapi Anda tidak akan berteman dengan dia lagi. Anda mungkin bisa saja keras dengan prinsip Anda, tetapi Anda tidak akan memiliki dia sebagai seorang teman. Bagi saya kehilangan satu musuh itu kebanyakan. Bagi saya lebih baik bertambah satu orang teman daripada bertambah satu orang musuh. Dan berdebat adalah cara yang pasti untuk menambah permusuhan. Prinsip yang kedua, perlihatkan respect pada orang lain, jangan pernah berkata Anda salah. Seandainya hari ini kalau Anda sedang berbicara dengan orang, langsung Anda ngomong, Anda keliru, Anda salah. Dengan menunjuk tangan dia. Itu sesuatu cara yang pasti adalah menambah musuh. Tetapi coba Anda respect, dengarkan dia, senyumkan, dan kalau perlu catat apa yang dia bicarakan, wah orang akan merasa sangat dihargai. Apabila Anda bisa hari ini memperoleh prinsip seperti itu, saya yakin sekali Anda hari ini sudah menjadi seseorang yang jauh lebih luar biasa. Di mana Anda hari ini bisa mengerti bagaimana cara menghormati orang lain. Dan saya percaya dia akan sangat dihargai. Yang ketiga adalah kalau Anda salah, akuilah dengan cepat dan simpatik. Karena manusia jarang kali mau meminta maaf. Dan apabila hari ini Anda keliru, cepatlah minta maaf. Karena saya percaya dengan Anda meminta maaf, itu akan membuat orang lain merasa terbuka dengan pandepat Anda. Yang keempat, mulailah dengan cara yang ramah. Jadi sekali lagi senyuman, tidak ada salahnya Anda memberikan ucapan salam. Yang kelima adalah usahakan orang lain mengucapkan ya dengan segera. Maksudnya begini, seandainya hari ini Anda memberikan sebuah kata-kata contoh ini. Setuju ke Anda bahwa hari ini Anda itu sebenarnya bisa lebih cepat sukses. Dia pasti berkata, ya setuju ke Anda hari ini sebenarnya Anda itu memiliki potensi untuk berhasil. Ya, nah setujukan. Jadi singkat kata pujilah dia dengan tulur. Sebetulnya Anda itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ya, padahal tidak banyak orang itu bisa memberikan sebuah keyakinan dan kata-kata seperti itu. Tapi Anda mampu memberikannya. Dan kemudian yang prinsip ke enam, biarkan orang lain banyak bicara. Prinsip ke tujuh, biarkan orang lain merasa bahwa dia itu adalah idenya. Biarkan dia yang bicara. Jangan menyelah dia, jangan mendebat dia, dan jangan pikirkan seolah-olah itu ide Anda. Biarkan itu tidak. Wah, luar biasa. Wah, tahu gini dari dulu saya sudah mendengarkan Anda. Wah, sayang ya saya nggak dari dulu kenal sama Anda. Nah, orang itu senang dengan dibegitukan. Itu bukan sekali lagi mengangkat atau hari ini mau menjilat orang lain, tidak. Tetapi itu adalah teknik bagaimana bisa mendapatkan pengaruh dan Anda bisa langsung menjadi teman yang baik dengan dia. Kedelapan, cobalah dengan sungguh-sungguh melihat dari segala sesuatu dan sudut pandang orang lain. Prinsip yang ke sembilan, bersimpatilah dengan ide dan hasrat orang lain. Prinsip ke sepuluh, imbaulah motif-motif yang lebih mulia. Prinsip ke sebelas, dramatisir ide-ide Anda. Dan prinsip yang ke dua belas, lemparkan tantangan. Saya percaya itulah hal-hal bagaimana Anda memperoleh orang lain. Dan di bab terakhir di buku tersebut, menjadilah pemimpin. Nah, menjadi pemimpin ada sembilan prinsip. Yang pertama adalah, mulailah dengan pujian dan penghargaan yang jujur. Karena pujian yang jujur hanya dari hati, bukan dari gigi. Itu kata-kata Del Carnegie. Yang kedua adalah, beritahu kesalahan orang lain secara tidak langsung, tapi tetap imbau dia dengan contoh kata-kata seperti ini. Jangan ngomong Anda salah, tapi Anda bisa kata dengan ini, eh maaf, boleh saya minta waktunya sebentar? Ya, sebelumnya mohon maaf, jangan tersinggung ya, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Seandainya, kalau tadi cara bicaranya, seandainya kalau seperti ini, saya percaya orang-orang akan menerima pendapat Anda. Sebenarnya pendapat Anda itu luar biasa kok. Tapi Anda itu bisa menyampaikan dengan cara yang berbeda. Nah, kalau manusia diberikan kritikan seperti ini, atau masukan seperti ini, saya percaya manusia itu bisa lebih menjadi manusia yang lebih baik. Dan prinsip ketiga, bicarakan kesalahan Anda dulu sebelum mengkritik orang lain. Jadi contohnya, sebetulnya gini loh ya, saya ini yang keliru. Saya ini keliru. Kita ambil satu contoh seperti, kita lihat satu aktor komedian yang sangat terkenal, Tukul Arwana. Anda tahu kenapa Tukul Arwana menjadi sangat terkenal? Ya, salah satu teknik Tukul Arwana adalah, dia menggunakan prinsip yang ketiga, yaitu, dia selalu membicarakan kesalahan dia dan kelemahan dia. Ya, saya ini orang jelek. Ya, saya ini orang terbelakang. Saya ini orang deso. Nah, seringkali, tapi orang malah ketawa, lucu. Ya, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah teknik, di mana secara nggak langsung dengan dia orang membuat tertawa, orang sudah terpikat sama dia. Ketika orang sudah terpikat, barulah dia nyemes orang lain. Nah, itulah sebetulnya, salah satu cara yang terbaik adalah, jangan mengelontarkan kesalahan pada orang lain. Karena satu jari melontarkan kesalahan pada orang lain, empat jari sedang menyalahkan diri sendiri. Ya, jadi sebaiknya sebelum menunjuk orang lain, empat jari menunjukkan diri sendiri. Jadi, jangan pernah menyalahkan orang lain. Yang keempat, ajukan pertanyaan sebagai ganti, memberi perintah langsung. Yang kelima, biarkan orang lain menyelamatkan muka. Yang keenam, pujilah sekecil apapun, tetap setiap peningkatan dipuji. Yang ketujuh, beri orang lain reputasi yang baik, agar mereka penuhi. Prinsip yang elapan, gunakan dorongan. Dan prinsip yang kesempatan, buat orang lain merasa senang mengerjakan hal yang Anda sarankan. Nah, saya percaya hari ini, sembilan prinsip tersebut mengakhiri, bagaimana Anda didorong untuk menjadi seorang pemimpin. Semoga ringkasan daripada buku ini, bisa menambah minat Anda untuk membaca buku ini. Anda bisa dapatkan buku ini di toko buku terdekat, dan saya percaya itu bisa menambah wawasan dan pengembangan diri Anda. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Terima kasih telah menonton!